Hai teman-teman, hari ini aku pengen latihan buat besok ulangan Salah satu hewan yang tidak berbahaya dipelihara di rumah Adalah singa komodo ular burung merpati Burung merpati? Kenapa? Burung merpati Karena sarannya yang merdu Oke, karena singa bisa Menggigit Berikut hewan yang tidak mengalami metamorfosis A. Sapi B. Capung C. Kupu-kupu D. Katak A. Sapi Kucing tidak mengalami metamorfosis Karena selama hidupnya tidak mengalami perubahan Bentuk Coba kita lihat Ternyata jawabannya Ya, bentuk Tahap daur hidup nyamuk yang berbahaya bagi manusia adalah Pada saat Pada saat Sudah dewasa Saat sudah menjadi Imago atau dewasa Saat sudah menjadi nyamuk I. 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 I Setelah usia 15-20 hari, larva kupu-kupu membentuk kepompong yang disebut tahap? Kupa Agar dapat menetas, telur ayam harus? Dirami Berudu bernapas menggunakan? Pincang Berudu apa sih? Itu, kayak katak, katak waktu bayi Oh, dia masih dalam air? Ya Burung kacer, burung perkutut banyak dipelihara manusia karena? Suara yang berdu Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Yang dimaksud metamorfosis adalah tahapan hidup hewan Tahapan perubahan bentuk tubuh Ya Nyamuk dapat bertelur di tempat? Eee... air Di dalam air Tanah bisa gak? Hah? Di tanah bisa gak? Ah, enggak lah Eee... 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 Lihat teman-teman, jangan lupa tuh Like, Comment, Share dan Subscribe Besoknya lanjutin lagi ya Bye-bye... I'll be back I'll be back